selamat datang di channel edi saputra pembahasan kali ini adalah tentang sistem brake dimana trouble yang terjadi pada kendaraan koldiesel kenter yang sering terjadi trouble pada sistem sistem brake nya adalah rem ambles jadi waktu kita injak pedal remnya kita injak penuh waktu jalan itu seperti masuk angin dan ambles jadi tidak ada pengereman setelah dilihat dari bawah tidak ada kebocoran minyak rem dari rodanya dari selang selangnya nah yang sering terjadi pada mitsubishi koldiesel kenter adalah master remnya bermasalah master rem sendiri ada terletak di bawah setir di bagian kanan yang terlihat adalah master remnya di dalam master rem ini ada sebuah piston dan sebuah seal kita harus memeriksanya apakah seal tersebut mengalami sobek rusak atau berubah bentuk jadi masalah utama yang sering terjadi adalah seal dalamnya rusak kita coba bongkar dan lihat apakah hasilnya benar-benar rusak atau tidak setelah kita lakukan pembongkaran di dalam master rem terdapat dua buah piston piston yang bagian dalam dan piston yang bagian luar disini terlihat piston sangat kotor sekali ada semacam lumpur yang mengendap di pistonnya mengapa demikian karena minyak rem jarang diganti sehingga kotor debu masuk menyebabkan mengendap di dalam master rem dan menjadi kotor seperti ini nah inilah yang menyebabkan seal tersebut berubah bentuk karena dari minyak rem itu sendiri yang sifatnya kimia dapat menyebabkan seal piston berubah bentuk yaitu tidak elastis lagi dan menjadi keras sehingga daya pengaremannya piston ini kurang maksimal kita lihat untuk sealnya bagian dalam bagian dalam ini sangat terlihat lembek sekali mungkin karena pengaruh dari bahan kimia dari minyak rem kita lihat bagian piston luar ini juga terlihat piston berubah bentuk seperti tidak melebar lagi atau mengkerucut disini terlihat pistonnya piston silnya ini yang saya pegang tidak bisa dia ke atas atau melebar sehingga dia agak sama tingginya dengan besi ini sehingga daya untuk dorong minyak rem tidak maksimal dan menyebabkan rem menjadi ambles dengan mengganti piston atau mengganti AC master cylinder maka sistem rem akan kembali normal demikian informasi troubleshooting dari channel edisa putra jangan lupa klik subscribe atau pelangganan untuk informasi troubleshooting dan cara perbaikan kendaraan anda